Kalian saat ini sedang jualan di aplikasi Shopee, tetapi kalian bingung gimana cara memasukkan produk ke Shopee dan gimana cara menambahkan variasi di pilihan produk yang kita jual. Nah video kali ini aku bakalan bikin tutorialnya, jadi buat kalian yang ingin tahu wajibanget simak video ini sampai habis dan jangan di skip. Hai guys, welcome back to my channel, kembali lagi di channel Erika Anugrah. Nah video kali ini aku bakalan bikin tutorial cara menambahkan variasi di postingan produk toko kita sendiri. Oke guys, disini kita langsung saja mulai ke tutorialnya. Oke guys, disini kalau kalian udah buka aplikasi Shopee kalian dan kalian udah klik toko saya, ini udah langsung beralih ke toko kalian ya guys. Setelah itu kalian bisa langsung klik di bagian produk. Nah di bagian produk inilah kalian bisa menambahkan produk jualanan kalian yang ingin kalian tambahkan di toko kalian. Kalian bisa langsung saja klik tambah produk baru. Nah setelah itu di bagian ini pertama kali kalian bisa menambahkan foto produk. Jadi foto produknya ini sesuai dengan produk yang kalian jual ya. Disini misalkan aku klik tambah foto, pilih dari galeri foto, jangan lupa siapin fotonya terlebih dahulu ya guys. Oke misalkan disini kalau udah kita langsung saja klik tanda centang. Nah kita tunggu fotonya sampai dia itu terupload disini ya guys. Sambil kita tunggu fotonya udah muncul, kita langsung saja tambahkan nama produk sesuai dari produk jualanan kalian. Disini misalkan aku taruh yang namanya Basoaci ataupun Boci. Nah pokoknya disini kalian bisa tambahkan saja untuk nama produknya sesuai dengan produk yang ingin kalian jual ataupun yang kalian upload fotonya. Nah setelah itu kalau kalian udah tambahin nama produk, langkah selanjutnya kalian bisa masuk di deskripsi produk. Nah di deskripsi produk ini kalian bisa tambahin kayak kata-kata yang mendeskripsikan dari produk jualanan kalian. Misalkan disini Boci, makanan berkuah, enak dan pedas. Nah setelah itu di bagian ini kalian juga bisa tambahin kayak deskripsi dari isi-isi. Ini kan misalkan makanan Boci nih guys, misalkan isinya apa aja. Misalkan disini isinya ada cuangki, ada siomai, siomai kering. Sesuai, pokoknya dia tuh sesuaiin aja sama isi dari jualanan kalian ya guys. Disini aku klik dulu siomai kering, bumbu basah dan kering, bumbu basah dan kering. Dan ada juga disini isinya pentol aci ya guys. Nih, 5 pentol aci. Nah kalian tambahin lagi aja kata-kata lainnya. Dan di akhirnya kalian bisa isi aja guys, harga tertera untuk satu pouch. Nih, kalau udah kalian bikin juga se... Jangan lupa order, misalkan tambahkan kata-kata yang menarik, semenarik mungkin ya. Oke, kalau udah tambahkan emoticon juga biar dia menarik ya. Setelah itu kalian bisa pilih di kategori yang sesuai dengan kategori belanja... Sorry, kategori dari uploadan produk kalian. Misalkan disini yang aku pilih ialah makanan dan minuman. Setelah itu kalian klik, lalu di bagian pilih kategori aku pilih yang makanan instan. Dan disini aku pilih yang makanan instan lainnya. Nah setelah itu kalian bisa klik. Setelah itu di bagian ini kalian isi aja dan penuhi persyaratannya... ...mulai dari produk, merek, masa penyimpanan, tanggal kadaluasa, ingredients, jumlah produk, berproduk, dan yang lainnya. Oke, kalau seandainya udah kalian isi semua disini langsung saja di bagian variasi. Nah di bagian variasi ini tinggal kalian klik saja. Disini kalian bisa tambahin kayak variasi dari produk kalian guys. Misalkan pakai mie, ini kan boci nih guys yang dijual. Misalkan disini aku pilih tambahkan, klik galeri, tambahin foto yang sesuai dengan variasi. Misalkan disini klik, klik aja tanda centang. Oke, kalau udah disini kalian bisa ubah guys. Nah disini mau aku hapus. Jadi dia cuma satu ya. Disini kalian tinggal ganti nama aja. Disini kalian ganti namanya sesuai dengan produk jualanan kalian ya. Disini misalkan boci. Kalau udah klik tanda centang. Nah di bagian ukuran ini kalian bisa ganti untuk variasinya guys. Nah jadi disini kalian bisa klik dan ganti. Misalkan disini aku tambahin tulisan tanpa mie. Tanpa mie. Oke, klik tanda centang. Yang di M nya aku ganti juga misalkan disini pakai mie. Jadi ada boci yang ada mie dan ada boci yang nggak ada mie. Jadi kayak variasi gitu guys. Oke, kalau udah klik tanda centang. Setelah itu kalian bisa klik selesai. Di bagian ini kalian bisa hidupkan semua untuk kotak orangnya. Lalu atur variasi. Nah disini kalian bisa ganti untuk harganya guys. Misalkan yang tanpa mie harganya Rp4.000. Dan untuk stoknya kalian bisa masukin sesuai stok yang tersedia di kalian. Misalkan yang pakai mie Rp5.000. Nah, masukkan juga untuk jumlah stoknya. Kalau udah klik tanda centang. Lalu klik simpan. Oke, disini dia udah ada untuk variasi dan harganya. Serta total dari stoknya ya guys. Setelah itu kalian udah bisa klik yang di bagian ongkos kirim. Nah, di ongkos kirim ini kalian juga bisa atur untuk berat produk. Per satu peachesnya produk kalian itu berapa sih guys beratnya. Misalkan disini aku pilih 100 gram. Nah, untuk ukuran paketnya juga bisa. Misalkan disini lebarnya 12 cm. Misalkan disini panjangnya kayak disesuaikan saja. Nah, setelah itu untuk jasa pengirimannya kalian juga bisa pilih ya guys. Misalkan disini reguler kalian tinggal update saja ataupun klik saja sampai dia ke warna hijau. Jadi nanti ada pilihannya guys. Ada yang JNT, ada yang secepat, dan ada yang JNE. Nah, setelah itu kalian bisa klik simpan. Oke, disini kita tunggu dulu loadingnya ya guys. Nah, setelah itu kalau udah semua kalian isi, kalian bisa klik tampilkan. Nah, disini kita tunggu dulu. Lalu kalian bisa lihat tadi ada tulisan produk udah berhasil di upload. Nah, kurang lebih seperti itulah untuk tutorialnya. Semoga videonya bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanya, boleh di komen saja ya. Jangan lupa untuk bantu klik tombol subscribe di channelnya Arika Anugra. Like, komen, serta share videonya. Thanks for watching. See you guys. Bye-bye. 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 Bye-bye.